Badan Narkotika Nasional bersama Beacukai sita 50 liter narkotika jenis baru. Barang haram diamankan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten 13 Januari lalu. 50 liter zat ini bisa dijadikan serbuk seberat 42 kilogram. Serbuk kemudian bisa dicampur dengan berbagai minuman, baik yang mengandung alkohol maupun tidak. Mengacu peraturan Menteri Kesehatan, zat 4CMC dikategorikan narkotika golongan 1. Para pelaku diancam maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hari ini kami mendapat laporan dari tugas kami yang berjugas di Targo. Mereka menemukan kiriman yang berselir jina, yang pembentukannya adalah acrylic paint. Pembentukan kami bahwa acrylic paint ini adalah bahan baku untuk cat dan berbau ada campuran tinernya. Sedangkan untuk barang yang dikirim ini tidak berbau seperti cat tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, kami meluncur anggota ke bawah untuk melakukan pembelian lebih mendalam. Berdasarkan informasi tersebut, kami meluncur anggota ke bawah untuk meluncur anggota ke bawah untuk meluncur anggota ke bawah. Selanjutnya kami melakukan pembelian fisik dan barang tersebut terdiri dari kotak triplex yang dalamnya berisi jirigen berwarna biru. Yang tertulis itu adalah acrylic paint. Contohnya kami meluncur anggota ke bawah untuk meluncur anggota ke bawah. Kau yang akan meluncur anggota ke bawah, kita akan meluncur anggota ke bawah. Yang terdiri dari kotak Sementara Tidak, Anda akan meluncur anggota ke bawah. Kau yang memiliki buburannya lebih banyak sekali. Kau yang menunggu tersebut, kami akan meluncur anggota ke bawah. Selanjutnya, kami mencoba mengambil sampel dari barang tersebut dan kami kirimkan ke lab. Dari hasil pemeriksaan lab, ternyata barang tersebut adalah 4 cmc atau sejenis dengan catino. Berdasarkan permengkes nomor 2 tahun 97, bahwa 4 cmc ini adalah narkotika golongan 1. Satu liter barang-barang ini atau 4 cmc ini bisa dibagi sebagai barang-barang untuk membuat sejenis blusafir ataupun sunawet sebanyak 1 kg. Berdasarkan informasi tersebut, kami mencoba menyusun rencana operasi. Setelah selesai kami atur mengenai pengiriman barang tersebut, kami meluncur menuju ke tempat jasa titipan tersebut yang berada di kebun celuk. Kami berkoneksi dengan pihak jasa titipan untuk mengatur pengiriman barang tersebut. Perlu diketahui bahwa tempat tujuan kami ini adalah salah satu spa yang berada di Sepong. Satu lagi adalah tempat semacam kafe untuk penjualan rokok-rokok elektrik atau fape seperti itu. Misalnya tim secara bersamaan meluncur ke dua tempat yang berbeda tersebut. Tidak berapa lama datang seorang laki-laki untuk mengambil barang tersebut. Setelah yakin bahwa orang yang datang itu adalah pengen mengambil barang yang kami antarsebut, maka kami lakukan penyergapan. Terima kasih telah menonton! Diperoleh informasi bahwa kiriman yang berada di Tangerang tadi adalah sama pemesannya, yaitu saudara E yang posisinya saat ini ada di luar negeri. Kami berhasil mengambilkan tersangka sebanyak tiga orang dan barang bukti 4 CMC sebesar 44 liter. Terima kasih telah menonton!